Halo semuanya, balik lagi buat belajar korea bareng ini sem hari ini kita bakal masuk ke hangel part keempat atau bagian yang paling terakhir yeay terus hari ini kita bakal belajar 5 vokal terakhirnya kita sama satu lagi kita akan belajar juga 5 konsonan yang akan kita belajari pada hari ini jadi hari ini kita akan belajar vokal apa aja sih? yang paling pertama itu kita akan belajar homophone yang terakhir dalam bahasa korea yaitu homophone huruf yeay dan huruf yeay kalau kalian masih ingat eay sama eay yang kita belajar di part ketiga ini sama percis karakternya cuma beda dimana beda di garis kecil di tengah-tengahnya mereka itu ada dua jadi suaranya jadi ada suara yeay yeay dan yeay buat temen-temen yang kebingungan oh sayang kok kayaknya suaranya mirip-mirip ya gak usah khawatir telinga kalian masih belum rusak memang suaranya mirip terus habis itu vokal kita yang ketiga pada hari ini adalah vokal yang ngegabungin huruf u sama huruf i bunyinya jadi ui 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 jadi vokal wi kemudian masih ada lagi vokal yang ngegabungin huruf o dan a yang suaranya akan berubah menjadi wa o dan a wa terakhir vokal kita adalah vokal yang ngegabungin huruf u dan huruf o dia akan berubah jadi apa? berubah jadi wa wa itu adalah vokal terakhir kita nah terus setelah itu kita akan masuk ke konsonan konsonan hari ini gak terlalu sulit kenapa? hmm kayaknya setiap kali aku ngajar selalu bilang gak terlalu sulit tapi hari ini bener-bener gak terlalu sulit kenapa? kalau kalian masih inget sama konsonan G B D S dan J yang kita pelajari nah ini adalah kembarannya mereka semua jadi tulisannya sama pertis cuma perlu ditulis dua kali hmm terus kemudian untuk konsonan yang satu ini teman-teman suka pada bingung Sam kok saya waktu lagi mau typing gak ketemu of course gak ketemu karena ketika kamu mau nyalain jangan lupa pencet dulu tombol shift yang ada di hp kamu atau tombol tanda panah atas kalau kamu pakai iphone baru dia akan berubah jadi konsonan yang bentuknya double nah ini suaranya gak akan terlalu susah si G akan berubah jadi suara K jadi suaranya murni K jadi K bunyinya kalau dipasangin sama vokal A kemudian si B dia akan berubah suaranya jadi P dan kalau dipasangin sama vokal A bunyinya jadi PA terus kemudian ada lagi vokal D yang kalau kembar dia suaranya jadi T makanya kalau digabungin sama huruf A maka akan menjadi TA kemudian masih ada lagi huruf J yang kalau dia jadi kembar suaranya akan berubah menjadi C jadi kalau dipasangin sama vokal A akan berubah menjadi CA terus terakhir adalah si S konsonan S ini kalau misalnya dia ditulis sebagai karakter kembar gimana cara bedain suaranya kalau mau jujur suaranya nyaris gak bisa dibedain paling yang bisa kita lihat cuma yang satu akan lebih ditekan yang satu suaranya lebih biasa aja kalau yang Snya satu sayo yang Snya dua jadi sayo kira-kira begitu hari ini berarti sampai disini konsonannya kita sekali lagi ada berapa? ada lima bunyinya apa aja? bunyinya jadi ada lima suara sampai disini berarti pelajaran hanggal kita udah selesai mulai minggu depan ygsem bakal mulai masuk ke grammar yang lebih simple oke jadi jangan lupa di subscribe untuk lebih canggih lagi ngomong belajar bahasa koreanya thank you selamat menikmati